Terima kasih Ada resa polo Demokrat mau masuk? Kalau kami diajarkan oleh Pak SBI di dalam berpolitik Kita mengalir Kita hormati Pak Maksudnya mengalir ini apa? Kita kan tahu diri juga Kita kan penyeimbang Kita berada di tengah Kan kami juga gak mau mengganggu kawan-kawan kami Apalagi Indonesia hebat Mereka kan ya Biar rada heroik ya Sudah berdarah-darah Untuk menghantarkan Pak Jokowi ke istana Jadi kita mengalir aja Tapi yang namanya kader Demokrat Kadernya Pak SBI ini Siap ditempatkan dimana saja Banyak yang siap? Oh banyak kawan-kawan saya banyak Tapi semua kita serahkan kepada Pak Jokowi Pak Jokowi Oke Bung Joni Seandainya ada perubahan Konstalasi Ada partai lain yang masuk dalam koalisi pendukung Presiden Ya tentu Tentu itu tidak menjadi persoalan untuk kami Tadi sudah dari awal Ulang-ulang disampaikan Tidak menuntut portofolio Ya Tapi tidak boleh menulak Apabila diminta membantu Presiden Saat ini ada empat orang Kader Partai Nasdem Di portofolio Kabinet Presiden Ya apabila nanti dikurangi Juga tidak ada masalahnya Tetapi Jangan protes juga Kalau dipercaya Tambahan kadernya Jangan juga di protes Bersayap perubahnya Nah yang ingin kita sampaikan itu apa Yang ingin kita sampaikan Bahwa Perekonomian kita ini Saat ini mendapat tekanan dari luar Dan tekanan dari dalam Kita membutuhkan sekali Sinergi nasional Kita membutuhkan sekali Ya stabilitas politik di dalam negeri Kita berdemokrasi Ada tujuan Demokrasi kita Tidak untuk demokrasi itu saja Demokrasi kita Tidak untuk proses demokrasi itu saja Demokrasi kita bertujuan Untuk Sebagaimana yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Yang antara lain Ya Meningkatkan kesejahteraan umum Saatnya waktunya kita bekerja Untuk meningkatkan kesejahteraan umum Demi pembangunan bangsa Negara dan rakyat kita yang tercinta Sebelum tepuk tangan Oh sudah tepuk tangan Saya satu lagi Ini sebetulnya Sikap ini hanya ada di partai Nasdem Atau ada di seluruh partai pendukung Pemerintah Pada saat awal Memang partai-partai koalisi pendukung pemerintah Mempunyai komitmen itu Bahwa diskursus politik yang berkembang di luar Itu bagian dari dinamika politik Warna-warni pelangi politik Dan itu juga bagian dari pendewasaan demokrasi kita Oke ya tepuk tangan Bung Anda melihat seperti apa konstelasi politik Jika kemudian nanti ada partai lain yang masuk Sebagai bagian dari koalisi pendukung pemerintah Ya saya ingin katakan bahwa sebenarnya Pak Jokowi Pak Jokowi ini tapi kan ini KW satu KW super Pak Jokowi itu memiliki insting politik yang tinggi Saya katakan bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu memahami betul Bahwa partai politik yang mendukung pemerintah Itu adalah sebuah keharusan Untuk menjaga stabilitas pemerintahnya ke depan Nah sekarang misalnya bagaimana dengan demokrat Ada dua alasan menurut saya Demokrat itu bisa saja masuk ke dalam pemerintahan Pertama Ya pertama Karena Bang Ruhut ada di sini Pertama kita sampaikan juga Bahwa Partai penyeimbang Partai demokrat itu adalah partai yang kadernya Merupakan Tim sukses daripada Jokowi Jadi sebenarnya sudah pantas juga masuk ke dalam kabinet Itu satu Yang kedua kalau kita lihat dari histori demokrat sendiri Demokrat ini Sudah ikut dua kali pemilu sebelumnya Dan belum pernah jadi partai penyeimbang Apalagi oposisi Makanya sebenarnya nama penyeimbang itu Malu-malu kucing untuk mau bilang oposisi sebenarnya Tapi kan mengalir Karena mengalir tadi itu Sebenarnya demokrat itu punya naluri memerintah Karena waktu 2004 menghantarkan Pak SBY Lalu kemudian 2009 menjadi pemenang Nah sekarang Kalau pun nanti masuk dalam pemerintahan Saya kira sudah ada bakat ini demokrat untuk masuk ke situ Nah soal Nasdem Saya kira memang Saya melihat bahwa Teman-teman Bang Joni termasuk Bang Joni juga Saya kira Banyak sekali orang-orang yang mumpuni Temuan Polkom juga Bang Saya katakan Tiga kader lainnya termasuk Pak Jahasa Agung Ferry Mulsidan Baldan dan Bu Siti Nurbaya Itu sangat positif gitu ya Yang kita track dari pemberitaan media Jadi sebenarnya ya Kalau lah misalnya nanti Partai Nasdem ini Dikurangi bisa Dikurangi satu Jangan dikurangi Diganti orang Nasdem juga Yang lebih mumpuni yang saya katakan Seperti tiga orang ini Termasuk Bang Joni ini Kalau kita lihat dari gayanya Dari cara penyampaian komunikasi publiknya Sudah pas Sudah pas Dan saya yakin Kalau nanti tracking lagi oleh Polkom Kalau beliau di kabinet Ini positif pemberitaannya Oh oke Jadi Menko Polkom dia atau Menteri apa? Nah kalau Bang Ruhut tadi Pintar pula menepatkannya gitu ya Menko Poloham ganti yang lain Nah yang tadi Yang Bang Ruhut merasa gundah dan galau ini Katanya SDM kasih ke Bang Joni Jadi Menteri Polhukam dikurangi satu Ini masuk Jadi tetap jumlahnya sama Tetap empat gitu ya Oke Bung Agung Kalau misalnya Ada partai yang sekarang jadi pendukung Dikurangi Karena masuknya partai lain Saya gak lihat Bang Ruhut Bisa juga partai Cepopong juga bisa masuk Sebetulnya kan Apakah ini mengganggu kemudian nanti Hubungan dengan parlemen? Oh tidak Justru Kalau semakin banyak partai Ya Di KMP Atau Demokrat Masuk ke dalam Pemerintah Hubungannya harmonis Karena mendapatkan mayoritas Non-KiH yang masuk ke pemerintah Maka yang diminta itu dua kriteria Yang pertama adalah profesional Dan kedua loyal Loyal kepada partainya Ya kepada Apa namanya Partai Demokrat Kemudian loyal kepada Partai PAN Misalnya Ini akan masuk ke dalam Pemerintah Karena dia akan didukung oleh Parlemen Jadi Saya kira Ruhut Sitompul Ya bisa masuk ini Dia loyal kepada SBI Juga loyal kepada Jokowi Jadi Lebih plus Dua plus Dia masuk ke dalam Kabinet Jokowi Jadi Dari Dari berapa lima ini Pendukung Jokowi Jadi dia udah dapet bonus lagi Jadi Saya kira memang Kalau direkrut semua Otomatis Pemerintah mungkin lebih efektif Menjalankan Program-program Pemerintahnya Tidak ditentang Dari Parlemen Bayangan Anda Partai yang bakal dikurangi Partai apa? Saya melihat Nasdem dikurangi 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 tapi Tambah satu masuk tadi Itu gak dikurangi Itu yang namanya Bongkar pasang PDP karena kan Berambisi juga Berambisi karena Harus menambah Beberapa Pihak dari PDP Mengatakan bahwa Kita tuh partai Mayoritas Di Parlemen Pemenang Tetapi cuma mendapatkan kursi Yang sama dengan Nasdem Itu dia Nah Mungkin Ya sama dengan PKB juga Iya Iya Nah mungkin nanti PDP mayoritas Nanti juga Ada Demokrat Ada PAN Misalnya Maka Ya mau tidak mau Nasdem berkurang Oke Dan orang yang non partai Sudah pasti akan berkurang banyak Di pemerintahan Jokowi Oke Kalau misalnya Pak Dede Yang dikurangi adalah Profesional Itu artinya kan Kemudian Bukan memikirkan Kinerja secara Komprehensif Nanti risafelnya Tapi justru Bagi-bagi kursi Datangnya Ya Disitulah tantangannya Jokowi dengan Pak JK Mereka harus evaluasi itu Tadi juga kan Tadi juga kan gak disebut-sebut Gimana kinerja Puan Saya kira itu gak terlalu jelas juga Nah ini juga Harus fair gitu kan Padahal dia memegang Satu Menko Menko yang Bicara SDM Dan sebagainya Jadi jangan-jangan sungkan Karena dia anak megawati Jadi ini juga Saya kira Harus clear Kepada publik evaluasi Tahan dulu Jangan sungkan Karena dia anak megawati Apakah Pak Dede Mau bilang sebenarnya Pak Jokowi ini Sebenarnya mau berlari lurus Tapi ada yang lain-lain Di sebelah dia Yang mengganggu Larinya itu Ya saya kira Pak Jokowi yang paling tahu lah ya Tapi publik itu menangkap Dia serba sungkan Kesana kemarin Dan Dan kelihatannya Ingin Ingin memuaskan Para pemegang lapak partai Ya Para pemegang saham itu ya Ya gitu Kemudian Rakyat dilupakan Oke Ya meskipun kita tahu bahwa Bahwa Hari ini Kita jangan terlalu berharap juga Ke pemerintah Tetapi Negara tanpa pemerintahan Yang benar ya Kacau juga Gak boleh juga Oke Tadi arah kiri bilang Terserah Pak Jokowi Maksudnya apa? Tadi bilang terserah Pak Jokowi Ya kan dia sudah dapat Penuh dari rakyat Senyum-senyum aja Jokowi saya kira Paket lah dengan Pak JK Kan kemarin itu sempat juga kan Pak Jokowi seolah berpolemik Dengan Dengan Pak JK sendiri gitu ya Dalam hal-hal tertentu Soal penegakan hukum Sebagainya Nah ini juga saya kira Mestinya tidak Tidak terekspos ke publik Oke Meskipun juga saya kira ya Mungkin karena media juga Ngikutin terus gitu ya Nah hari ini kan Berbeda pendapat Antara presiden dengan Wapresnya aja kan Terekspos gitu ya Tapi bagi rakyat kan Ya dia bersilang pendapat Tapi apa sih manfaat buat Jadi di tingkat dress rate itu Setahu saya ada juga Tadinya yang milih Jokowi itu Mulai Lah kok kayak gini ya gitu ya Mulai kecewa gitu ya Mulai kecewa gitu ya Tapi kan mereka juga Cari jalan sendiri gitu lah Ini yang mestinya Pemerintahan itu Betul-betul bisa dirasakan Oleh publik Begitu ya Dan saya kira Harus disadari oleh mereka Mereka Dapat fasilitas itu kan Dari uang rakyat ini Yang mungkin mereka Harusnya sadar itu gitu ya Oke Oke Pak Agung Jangan lagi Karena ini Jatah Cepopong Waktunya sudah habis Silahkan Cepopong Sebagai penutup Baik Sebagai ungkapan Rasa sayang Cepopong Kepada Jokowi Ada satu hal Yang perlu direnungkan Apa itu Ini adalah Seribu persen Hak prerogatif Dari Jokowi Walaupun sejagat raya Itu genyeleng Membicarakan ini Tidak usaha galider Boleh saja Masukkan dari kiri Dari kanan Dari atas Dari bawah Delapan penyuru angin Tapi tetap The last decision maker Bisa Bajar Cepopong Bisa Bahasa Inggris Bagus kok tadi The last decision maker Adalah beliau Artinya Minta Kepada yang di atas Tuhan kita Dengan tahajud Dengan memohon Saya rasa Tidak akan salah nanti Terima kasih Saya tutup Dengan ucapan Selamat Ber Polemik lagi Minggu depan Oke Terima kasih Cepopong Terima kasih Untuk para narasumber Yang hebat-hebat Juga untuk Kawan-kawan mahasiswa Yang sudah hadir Di studio Ainus TV Untuk malam ini Apapun yang terjadi Nantinya Mudah-mudahan Apa yang dipilih Oleh Bapak Presiden Adalah yang terbaik Untuk rakyat Dan terbaik Untuk Indonesia Latif Sregar Terima kasih Terima kasih. Terima kasih.